Halo guys, setelah sukses dengan kemarin radiator, saya masuki dengan cola dan terjadi kemarin kesalahan karena ininya nggak dicopot dahulu maka sekarang cola saya ganti dengan pembersih porcelain oke, kita ambil pembersih porcelain dulu selamat menikmati saatnya kita kasih pembersih porcelain, bagaimana caranya? caranya sebagai berikut oh iya, kemarin waktu radiator dikasih cola, itu tiga bulan kemudian mobil saya turun mesin karena kan masuk ke sil dalam mesin, karena saya hidupkan, harusnya nggak seperti itu, harusnya seperti dalam komentar sebagai tambahan, kalau membuka radiator, cek dulu mesin panas apa nggak, kalau kalau habis mesin habis hidup, itu bahaya guys kalau langsung dibuka pancet-pancet dulu selang atau pipanya ini, kalau empuk itu resiko kesemprotan air panas nggak terlalu berbahaya, kalau keras hati-hati, itu kemungkinan besar itu semburan muncul ke luar tapi untuk membukanya itu juga harus hati-hati, tahap satu, tahap dua, tahap satu pertama seperti ini nah oblak, satu, step one, itu uap akan keluar, itu menggunakan uap ya, itu yang bikin dorongan biasanya kalau masih panas agak berat, step satu, terus step dua baru membuka kasih jangka waktu ya guys oke seperti itu sebagai tambahan ilmu lihat, ini keraknya banyak karat-karatnya banyak di dalam nah, untuk mengatasi itu, kita gunakan pembersih prosline ya pembersih prosline untuk menghilangkan cara-cara, tapi sebelumnya kita buka dulu pipa atau selang itu, selang radiatornya yang ke arah mesin kita buka, buka dulu klaimnya membuka ini juga perlu teknik ya guys harus benar-benar longgar benar-benar longgar, tidak boleh ditarik ke atas ke bawah maksudnya biasanya ada lemnya ya tapi kita bongkarkan dulu klaimnya sampai longgar, benar-benar longgar biar tidak mengganggu terus biasanya ada lemnya, makanya kita sokok-sokok dulu agar lemnya tidak merekat pastikan keliling memutar agar lem lepas dari besi dan karetnya dorong dikit-dikit belakang jangan digungkat-dikit ke atas abaya karena rahasibannya kalau ke bawah ke bawah bisa-bisa pecah nah ini ada lemnya ya, gas lem ini juga hasilnya berbahaya loh kalau masuk ke dalam mesin dan bisa-bisa menyumbat aluran aliran air perputaran di dalam mesin oke lihat dalamnya banyak kerat terus lepas selang bagian bawah berhubung ini mobil mau saya kembalikan karena ininya enggak asli apa tempelan ya takutnya kalau panas nanti jatuh ini mobil mau saya kembalikan kalau mau melepas ini kelamaan pas yang bagian bawah ini loh kelamaan membutuhkan waktu lama jadi karena ini mau buru-buru dikembalikan ke yang punya ya karena katanya yang punya ini redi luar kota tapi kenyataannya ininya seperti ini katanya redi luar pulau tapi enggak sesuai yang dia ngomongkan dan setelah saya cek fisik enggak berlaku oke terus setelah itu kita lepas baut bawah ini enggak perlu ya enggak perlu harusnya kalau pemilikan pribadi harusnya perlu dilepas setelah dilepas nanti ditutup ditutup bagian bawahnya ditutup pakai plastik atau apa dikaret biar air enggak keluar sekarang kita lepas bautnya bawah aja setelah itu tutup kembali dulu tutup kembali setelah ditutup kembali tuangkan terus lain selama lima menit berada di dalam radiator sambil menunggu dibanggong kita bersihkan sekalian pipanya pipa selangnya yang menuju ke mesin agar bersih sekalian ternyata ini juga ada lemnya sisi kanan kita bersihkan biar enggak masuk ke dalam ruang-ruang mesin maksudnya ruang pendinginan mesin cara membersihkan selang simpel cukup di gebuk-gebukkan nanti rontok sendiri kerak-keraknya atau disikat ujung-ujungnya saja juga bisa oke kita coba ya selamat menikmati 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 Hai seperti itu perhatikan ini adalah foto sebelum dikasih cairan seperti ini banyak karatnya tadi ya setelah itu Tara dan ini hasilnya setelah dikasih pembersih pos lain hai 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 selamat menikmati